Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Mateus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kagum dan memuji adalah menjadi bagian dari sifat hidup manusia. Kita sering merasa kagum dan kita juga memuji orang karena alasan berbagai macam hal. Di dalam kutipan bacaan Injil ini tadi, kita mendengarkan Tuhan Yesus Kristus yang menyanjung Yohanes Pembaptis. Alasan Yesus menyanjung Yohanes Pembaptis adalah karena dia orang yang sederhana, dia orang yang jujur. Jujur mendengarkan dan menerima sabda dari Allah. Sederhana untuk mencoba menangkap dan mengulah apa yang difirmankan oleh Tuhan itu bagi dirinya. Dan dari sana kemudian menggerakkan hidupnya untuk melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah. Yaitu mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Misias Juru Selamat. Bahkan Tuhan Yesus Kristus menyamakan Yohanes Pembaptis dengan Eliab. Itu suatu pertanda bahwa kekaguman Yesus terhadap Elia sungguh sangat mendasar. Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini gereja memperingati Santo Yohanes dari Salim. Kita pulih kagum dengan apa yang dilakukannya. Masih muda dia sudah menjadi nyatim piatu. Dia mencoba terus untuk berjuang dan menghidupi iman kepercayaannya. Salib adalah menjadi orientasi hidupnya. Karena melalui dan di dalam salib keselamatan dia dapatkan. Maka mau tidak mau, dimanapun juga dia berada, dia harus mewartakan salib Yesus Kristus kepada semua orang. Maka marilah bersama-sama kita mohon berkat dari Tuhan agar kita pun boleh ikut ambil bagian di dalam mewartakan salib Tuhan kita Yesus Kristus lewat kehidupan kita sehari-hari. Bukan justru mudah patah arang oleh karena berbagai macam kegagalan yang kita perjuangkan. Tetapi lewat kegagalan-kegagalan hidup kita semoga kita justru semakin dikuatkan untuk maju dan terus maju.